Intro Shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi Senang sekali saya bisa menjumpai kembali Bapak Ibu Saudara lewat konten Youtube channel saya ini Dan saya berdoa setiap hari agar lewat konten ini ada banyak orang yang boleh dikuatkan, diteguhkan, bahkan diubahkan hidupnya Oleh karena kebenaran firman Tuhan, oleh karena perenungan, oleh karena ilustrasi, oleh karena pujian yang disampaikan Nah bagi Bapak Ibu Saudara yang mau men-support Youtube channel ini Caranya dengan mudah sekali, Bapak Ibu Saudara tinggal subscribe Sebab untuk subscribe itu tidak dibutuhkan biaya satu peser pun Bapak Ibu Saudara Dan tentunya di-share kepada yang lain supaya jangan hanya kita yang diberkati tetapi ada semakin banyak orang boleh diberkati Nah Bapak Ibu Saudara, kali ini saya mau berbicara tentang kesempatan Beberapa waktu belakangan ini ada satu pujian yang sangat mendunia Kenapa saya katakan mendunia? Karena kemanapun saya pelayanan dari desa, kota, negara Orang banyak menaikkan pujian ini dan pujian ini adalah hidup ini adalah kesempatan Saya percaya semua orang lewat pujian ini disadarkan bahwa kesempatan itu tidak datang dua kali Kesempatan itu hanya datang sekali dalam hidup kita Itu sebabnya jangan pernah sampai kita kehilangan kesempatan dalam hidup ini Kesempatan itu seperti waktu Sekali dia sudah berlalu tidak akan bisa diulang Bapak Ibu Saudara Itu sebabnya pakai kesempatan yang ada dalam hidup kita hari ini Jangan sampai apa yang telah terjadi atau apapun yang sedang terjadi dalam hidup kita hari ini Itu membuang atau membuat kesempatan itu berlalu dari hidup kita Karena kita larut, kita tenggelam dalam kepedihan mungkin atau dalam penyesalan Atau bahkan mungkin dalam dendam Karena kita dikecewakan dan kita tidak bisa mengampuni Lalu kita tenggelam dalam dendam yang hanya akan merugikan diri kita sendiri Bukan hanya kesempatan yang berlalu Tapi kesehatan pun akan berlalu dari hidup kita Itu sebabnya sebelum saya lebih lanjut sharing ini Saya mau saja kita berdoa terlebih dahulu Tuhan Kami perlu Engkau Untuk membuka hati dan pikiran kami Untuk kami boleh memahami Apa yang Engkau ingin Sampaikan Apa yang Engkau ingin tegur Apa yang Engkau ingin ajar Bagi setiap kami Teduhkan hati kami Fokuskan Tuhan Pikiran-pikiran kami Tutup bungkus Sehingga tidak ada satupun kuasa Yang mau mengacaukannya Dan membawa Kesempatan yang kami terima ini berlalu Kami menyerahkan waktu-waktu yang ada di depan ini Tuhan Atas apa yang pernah Bahkan sedang terjadi dalam hidup kami Biarlah itu tidak membuat Kesempatan Hari ini Dan esok hari Berlalu dari hidup kami Terima kasih Tuhan Untuk segala sesuatu yang boleh terjadi dalam hidup kami Baik itu yang kelihatannya baik Maupun yang kelihatannya seolah-olah tidak baik Kami tetap mau bangkit Bangkit dan bersyukur Kepadamu Tuhan Untuk setiap waktu dan kesempatan yang masih Engkau percayakan bagi kami Haleluya Haleluya Ada sebuah pujian di dalam salah satu sidi saya Yang mengubah begitu banyak hidup Umat Tuhan Saya mendapat Banyak kesaksian dari Bagaimana orang-orang yang Dikuatkan Dikuatkan Diubahkan Oleh setiap kata dalam pujian ini Sebab setiap kata dalam pujian ini Begitu dekat dengan hidup kita Terlebih lagi hari-hari ini di masa pandemi Air mata itu seakan-akan menjadi teman baik kita Yang selalu Menyertai Waktu-waktu kita Artinya Kita terus tenggelam dalam Kepedihan Kita terus tenggelam dalam Keputusasaan Dan biarlah pujian ini Boleh menguatkan setiap kita saat ini Atas apapun yang sedang terjadi Dan kita alami dalam hidup kita Ada saatnya Kita menangis Seakan dibiarkan Sendiri Namun tetaplah Kita berkata Selamanya takkan menyerah Untuk semua Ada waktunya Bila sabar Menanti janjinya Tak akan pernah Tuhan biarkan Kita jatuh Tergeletak Jangan lagi Menangis Ada Bapak Tergeletak Di sini Percayalah Di hati Ada Tangan yang kuat Selalu siap Menolongmu Jangan lagi Jangan lagi Menangis Ada Bapak Ada Bapak Di sini Percayalah Percayalah Di hati Ada Tangan yang kuat Selalu siap Menolongmu Satu kali Satu kali ada orang Protes sama saya Bilang gini Jeffrey Katanya Jangan lagi Menangis Tapi justru Bikin orang Nangis Bapak Ibu Saudara Untuk Segala sesuatu Dalam hidup ini Ada waktunya Demikian firman Tuhan berkata Untuk Segalanya Ada waktunya Dan kalau hari ini Mungkin Tuhan sedang Mengizinkan Air mata Ada dalam Hidup kita Percayalah Suatu hari Air mata itu Akan diubah Menjadi mata air Bagi setiap kita Sebab tidak Untuk selama-lamanya Kemalangan itu Terjadi Dalam hidup Orang percaya Tangan yang kuat Itu akan Mengangkat dia Kalaupun Ketika dia Merasa Kekuatannya Sudah habis Kalaupun Dia mungkin Terjatuh Dia tidak akan Pernah dibiarkan Jatuh Sampai tergeletak Sebab Tangan yang kuat Itu sekali lagi Akan selalu Menopang hidupnya Itu janji Tuhan Itu sebabnya Bapak Ibu Sudara Menangis boleh Tapi jangan Pernah membiarkan Kita merasa Sendiri Seolah-olah Tuhan Meninggalkan kita Sebab itu Tidak akan Pernah terjadi Tuhan Tidak akan Meninggalkan kita Sendiri Tuhan Tidak akan Membiarkan kita Bergumul Sendirian Itu sebabnya Apapun Bagaimanapun Keadaan kita Hari ini Biarlah Selama-lamanya Kita mau Katakan Kita tidak akan Pernah menyerah Mari sekali lagi Sama-sama Kita mau Katakan Kita menangis Ada saatnya Kita menangis Seakan dibiarkan Tidak akan Sendiri Namun Terima kasih Namun kita berkata Kita berkata Selamanya takkan Menyerah menyerah untuk semua ada waktunya bila sabar menanti janjinya tak akan pernah Tuhan biarkan kita jatuh tergeletak jangan lagi menangis ada Bapak di sini percayalah di hati ada tangan yang kuat selalu siap menolongmu jangan lagi menangis ada Bapak di sini percayalah di hatimu ada tangan yang kuat selalu siap menolongmu jika hari ini Tuhan sedang mengizinkan ada air mata dalam hidup kita jangan pernah menyara jangan pernah putus asa sebab engkau tidak sendiri ada terlalu banyak orang justru mengalami hal-hal yang jauh lebih berat jauh lebih sulit dari apa yang sedang terjadi dalam hidupmu hari ini salah satunya Daud kita baca firman Tuhan 2 Samuel 2 Samuel 18 ayat ke 33 lalu dilanjutkan dengan 2 Samuel 19 ayat ke 1 sampai ke 7 judul dari perikop ini kesedihan Daud Daud senang sekali memuji Tuhan tapi suatu saat Tuhan izinkan dia mengalami kesedihan yang begitu rupa maka terkejutlah raja dan dengan sedih ia naik ke anjungan pintu gerbang lalu menangis dan beginilah perkataannya sambil berjalan anakku Absalom anakku anakku Absalom ah kalau aku mati menggantikan engkau Absalom anakku anakku lalu diberitahukanlah kepada Yoab ketahuilah raja menangis dan berkabung karena Absalom pada hari itulah kemenangan menjadi perkabungan bagi seluruh tentara sebab pada hari itu tentara itu mendengar orang berkata raja bersusah hati karena anaknya sebab itu tentara itu masuk kota dengan diam-diam pada hari itu seperti tentara yang kena malu kembali dengan diam-diam karena melarikan diri dari pertempuran raja menyelubungi mukanya dan dengan suara nyaring merataplah raja anakku Absalom Absalom anakku 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 lalu masuklah Yoab menghadap raja di kediamannya serta berkata pada hari ini engkau mempermalukan semua hambamu yang telah menyelamatkan nyawamu pada hari ini dan nyawa anak-anakmu laki-laki dan perempuan dan nyawa istri-istrimu dan nyawa gundik-gundikmu dengan mencintai orang-orang yang benci dan dengan membenci orang-orang yang cinta kepadamu karena pada hari ini engkau menunjukkan bahwa panglima-panglima dan anak buah tidak berarti apa-apa bagimu bahkan aku mengerti pada hari ini bahwa seandainya Absalom masih hidup dan kami semua mati pada hari ini maka hal itu kau pandang baik oleh sebab itu bangunlah pergilah keluar dan berbicaralah menenangkan hati orang-orangmu sebab aku bersumpah demi Tuhan apabila engkau tidak keluar maka seorang pun tidak akan ada yang tinggal bersama-sama dengan engkau pada hari ini dan hal itu berarti melebihi celaka bagimu melebihi segala celaka yang telah kau alami sejak kecilmu sampai sekarang lalu bangunlah raja dan duduk di pintu gerbang maka diberitahukanlah kepada seluruh rakyat demikian ketahuilah raja duduk di pintu gerbang kemudian datanglah seluruh rakyat itu menghadap raja adapun orang Israel sudah melarikan diri masing-masing kekemahnya begitu tegas apa yang disampaikan Yohab kepada Daud nah Bapak Ibu Saudara seringkali ada banyak hal yang terjadi dalam hidup kita yang selalu kita sesali saya juga mengalami banyak hal ada terlalu banyak keputusan dan tindakan saya yang salah yang saya sangat amat menyesalinya namun setiap kali pikiran itu muncul saya berusaha untuk membunuhnya dan saya tidak mengizinkan pikiran itu menguasai hati saya dan merampas sukacita dan damai sejahtera saya sebab mau disesalkan seperti apapun keadaannya tidak akan pernah berubah menjadi seperti semula yang terjadi yang terjadi sudah terjadi dan tidak bisa diubah itu sebabnya Bapak Ibu Saudara penyesalan kesedihan itu tidak boleh menguasai hidup kita Patrick Beckert adalah seorang atlet speed skating asal Jerman di Olimpiade Musim Dingin pada Februari 2010 di Vancouver, Kanada pada babak penyesihan Bapak Ibu Saudara Beckert hanya berada di posisi keempat sehingga ia gagal masuk babak semifinal dan hal itu begitu memukul Patrick Beckert ia begitu kecewa dan di dalam kekecewaannya dia memutuskan untuk pergi meninggalkan base camnya mematikan handphonenya tidak mau diganggu lalu menyendiri di suatu tempat dia tenggelam dalam kepedihan dalam keputus asaan dan dalam penyesalan yang begitu dalam namun tidak disangka Enrico Fabis seorang atlet Italia pemenang dua medali emas menarik diri dari pertandingan final karena ia mengalami cedera dan karena Enrico menarik diri maka terbukalah peluang untuk Beckert bertanding di babak final akan tetapi karena ia tidak bisa dihubungi maka Beckert pun akhirnya kehilangan kesempatan berharga yang diimpi impikannya itu nah bapak ibu saudara apa yang kita baca dalam firman Tuhan tadi kesedihan mendalam juga dialami oleh Daud ketika mendengar kabar kematian Absalom anaknya yang memberontak terhadapnya ia sungguh berduka sehingga ia menarik diri dari tentaranya yang telah berjuang untuknya namun untunglah Iwab mengingatkan Daud tentang apa yang masih dimiliki dan layak untuk disyukurinya kita baca tadi sama-sama di ayat yang kelima dan ke enam nah bapak ibu saudara sehingga Daud pun tidak terus larut dalam kesedihan dan terhindar dari kehilangan yang lebih besar lagi yaitu orang-orang yang telah setia kepadanya dalam menjalani kehidupan ini bapak ibu saudara kita pun seringkali mengalami kekecewaan ketika harapan tidak terwujud atau apa yang kita idam-idamkan hilang lenyap dalam situasi demikian kita yang perlu selalu kita ingat adalah jangan tenggelam dan berlarut-larut dalam kesedihan selain tidak akan menyelesaikan masalah dan tidak akan dapat mengubah kembali keadaan itu bisa mengundang kehilangan yang lain-lainnya bapak ibu saudara mungkin itu kesempatan berharga sahabat atau mungkin kesehatan kita sebab firman Tuhan berkata semangat yang patah itu akan keringkan tulang dan yang pasti kita akan kehilangan rasa syukur atas apa yang masih ada sebab kekecewaan yang berlarut-larut bisa menghanyutkan kesempatan yang ada di depan mata kita hari ini itu sebabnya bapak ibu saudara apapun keadaan kita bagaimanapun situasi hidup kita percayalah ada bapak di sini artinya dia ada di dalam hati kita dia ada bersama dengan kita dia ada di samping kita dia ada di depan kita dia ada di mana-mana bersama dengan kita pada saatnya kita menangis seakan dibiarkan sendiri namun tetaplah kita berkata selamanya takkan menyerah untuk semua ada waktunya bila sabar menanti janjinya takkan pernah Tuhan membiarkan kita jatuh tergeletak jangan lagi menangis ada bapak di sini percayalah jatuh di hati di hati tangan yang kuat selalu siap menolong jangan jangan lagi menangis ada bapak di sini percayalah hati di hati di hati ada tangan yang kuat selalu siap menolong jangan lagi menolong setiap hapus air matamu hari ini sebab selalu ada bapak yang menyatai kita dimanapun dan apapun itu dalam situasi apapun percayalah di dalam hatimu saat ini selalu ada tangan yang kuat yang selalu siap untuk menolong setiap kita ada tangan yang kuat selalu siap menolong ada tangan yang kuat selalu siap selalu menolong mu takkan pernah dibiarkan takkan pernah ditinggalkan takkan pernah dikecewakan selamanya selamanya dia Immanuel dia El Shaddai teman Tengah teman 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 sejain yang peduli yang menyertai semangat semangat mari hapus air mata kita tegakkan kepala kita bangkit berjalan bersama dengan Tuhan sebab bersama dengan Tuhan apapun yang ada di hadapan kita saat ini kita mampu untuk menerobosnya kita mampu untuk mengalahkannya sebab dia berjanji tangan yang kuat itu akan membawa kita dari satu kemenangan kepada kemenangan-kemenangan lainnya buang semua keputusasaan buang semua kebimbangan buang semua keraguan-keraguan berjalan dengan tegap hadapi segala apa yang ada di hadapan kita hari ini sebab percayalah kita tidak akan pernah menghadapinya sendiri selalu ada Bapak di hati selalu ada Bapak di sini haleluya Tuhan yang selalu menopang hidup kami maafkan kami kalau seringkali kami mudah kecewa ketika tidak mendapatkan apa yang kami inginkan maafkan kami kalau seringkali kami lebih mudah putus asa ketika apa yang kami harapkan seakan tidak pernah terjadi maafkan kami kalau seringkali kami lebih mudah protes ketika seakan engkau sedang berpangku tangan dan kami merasa engkau sedang tidak buat apa-apa ingatkan kami Tuhan di saat kami tidak mendapatkan apa yang kami inginkan sesungguhnya engkau sedang merancangkan sesuatu yang jauh lebih baik ingatkan kami Tuhan di saat kami apa yang kami harapkan tidak terjadi sesungguhnya engkau tengah merancangkan rencana yang jauh lebih sempurna dari apa yang pernah kami bayangkan ingatkan kami Tuhan di saat kami merasa seakan engkau sedang berpangku tangan sesungguhnya di belakang kami engkau tidak pernah berhenti bekerja atas hidup kami ini sadarkan kami bahwa segala sesuatu akan menjadi lebih baik sesuai dengan iman kami kepada janji-janjimu yang tidak akan pernah engkau ingkari mari yang setuju dan percaya sama-sama kita katakan Amin terima kasih telah menonton!